Pension di Sambas untuk yang BUP itu 233 ditambah dengan pensiun Dini 13 Terus ada yang memang pensiun harusnya pensiun di tahun ini tapi belum bisa ada sekitar 2 orang Jadi untuk periode yang sekarang diserahkan adalah yang mereka SK pensiunnya jenisnya sudah memasuki batas usia pensiun Sebanyak 94 orang untuk Januari sampai Juli sudah diserahkan di akhir tahun Artinya nanti yang sudah pensiun ini untuk mengisi kekosongannya dari BKD gimana inisiatifnya Bu? Kita memfasilitasi bekerja sama dengan PT TASPEN dan memantap kemarin ada 3 hari yang lalu ya Kita sudah membuat kegiatan untuk menghadapi masa pari-pari satu tahun sebelum pensiun itu kita siapkan Seolah kedepan kita akan cari program sehingga mereka bisa diberikan si jenis pembekalan Pembekalan mungkin lebih kepada keluarga usahaan atau keterampilan yang bisa menjadikan bekal bagi mereka untuk mengisi masa pensiun Arti itu salah satu program dari BKD untuk mendukung masa pensiun nanti Bu ya? Iya masa purma tugas bahasanya jadi insya Allah kedepan akan kita carikan program yang memang bermanfaat bagi mereka Jadi tidak mengharapkan uang pensiun saja gitu Bu? Kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang punya kepedulian dan punya tanggung jawab untuk membekali dan memberikan manfaat bagi mereka Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya